Setiap bulan Ramadan, Masjid Agung Kauman Semarang selalu menggelar Sema'an Al-Quran usai sholat zuhur. Seperti yang dilakukan beberapa hari pertama bulan Ramadan tahun 1440 Hijriah, ratusan jama'ah memadati Masjid Agung Kauman untuk mengikuti tradisi yang sudah berlangsung puluhan tahun tersebut. Sema'an Al-Quran atau yang sering disebut tada rusan adalah tradisi rutin yang dilakukan di Masjid Agung Kauman Semarang saat bulan Ramadan. Sema'an Al-Quran di Masjid Agung Kauman Semarang sudah berlangsung sejak tahun 1960. Sema'an dilakukan di awal Ramadan mulai tanggal 1 Ramadan hingga 26 Ramadan, sehingga pada 27 Ramadan diharapkan para jama'ah sudah katam 30 juz. Pada hari pertama Ramadan tahun ini, Sema'an diikuti oleh ratusan jama'ah. Mereka tidak hanya warga Semarang, namun juga warga dari sekitar kota Semarang seperti Demak, Kendal dan juga Kudus. Salah seorang jama'ah mengaku beberapa tahun ini selalu berlangsung diikuti Sema'an Al-Quran. Dengan diikuti Sema'an, ia berharap dapat mengembalikan keimanannya pada Allah SWT. Sema'an Al-Quran dipimpin oleh Kiai Haji Ahmad Nagib Nur, yang merupakan ulama penghafal Al-Quran. Kiai Haji menjelaskan Sema'an selain untuk belajar membaca Al-Quran, juga sebagai upaya untuk belajar memahami tafsir Al-Quran. Ini kecaraan doa-doa dan meraih jama'ah supaya bisa ngaji satu bulan penuh. Ayah yang jaringan kan sudah beberapa tahun, itu resepnya apa biar bisa sampai, bisa menyampaikan dakwah? Sema'an Al-Quran merupakan tradisi kuno yang masih terperlihara baik di Masjid Kauman Semarang setiap datang bulan puasa. Sema'an diakhiri dengan saling bersalaman antara jama'ah dan Kiai. Dari Semarang, Dio Dwi Metro TV